halo 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 balik lagi sama gue de Leon Alhamdulillah hashtag bongkar7ds hoser kemarin laku dan banyak yang nonton yang subscribe juga banyak thank you tapi tolong di subscribe lagi ya karena yang subscribe channel gua tuh cuman 20% dari total viewers coba bayangin ngenes banget kan dari total viewers cuma 20% subscribe gua gila subscribe tuh gratis jadi ya tolong di subscribe ya berharap bisa 100% lah subscribe gua biar gua bisa live jadi gua bisa ngejelasin bongkar7ds itu bisa sejam tuh bisa banyak hero yang bisa jelasin Oke lanjut aja kemarin yang sudah berhasil sekarang kita bakal bongkar7ds lagi hero yang paling dipakai oleh banyak orang yang orang-orang paling incer yaitu Red Gotter Red Gotter Red Gotter punya skill ini skill yang pertama ya skill yang pertama itu yang paling penting sih kalau dia jadiin bintang dua yang bisa disable attack skills banyak player-player yang untuk pvp itu enggak terlalu mengutamakan skillnya goter dulu nih Sebenarnya gini kalau kalian pvp ketemu orang yang lebih kuat ketemu sama tim Merlin Ijo lah paling enggak karena fokus gimana caranya goter untuk bisa ulti di round 2 gimana caranya goter ulti di round 2 paling lambat round 3 kalian sudah ulti duluan sebelum musuh yang bawa Merlin Ijo biar kombo Merlin Ijo itu jadi percuma gitu nah caranya adalah ini skill yang kedua ini kalian buff kalian serang ke musuh kalau musuhnya ini nggak bawa King atau nggak bawa Eli biru yang bisa ngapus di buff mereka nggak bisa attack ban Ijo nggak bisa ngetek paling cuman Estor terus nggak bisa attack nah ini sangat menentukan skill ini bener-bener skill yang paling gua demen nih dua tons ya terus yang ini skill naik rank yang keduanya skill all ranks yang ini juga debuff ada buff 20% nya kalian juga pasti tahu lah untuk bisa dipakai nih pasti kalian juga suka skill ini lalu yang pasifnya dia nambah all allies plus 10% kalau misalnya nggak bisa attack yaitu kalau kalian pakai skill pertamanya di B2 terus next jadi nggak nyerang nggak nyerang sama sekali ya 10% tim kalian bakal naik di matchnya kena buff ulti langsung sakit makanya goter itu bak sangat-sangat cocok di tim King Bram karena King dan red Bram itu punya petrify ya jadi Ren satu di gabungin B2 skillnya goter habis itu di ron2 nya mereka petrify semua hero sama hero musuh jadi batu ron3 nya ulti rame-rame waktu sakit banget tuh tuh kombo paling gila ya Oke kita lanjut aja kita buka di klosetnya dulu ini gua ada enam kostum 6 kostum outfit yang gua daftar 5 ini caranya ya nih kan kalian ada enam nah kenapa Bang kenapa yang lu daftar 5 ini yang ini enggak lu daftarin Oke gua jelasin ya di sini ada namanya device dan kritisisten gua butuh kritis resistant Kenapa gua takut ketemu DPS biru yang sakit kena krip mati contohnya adalah slater biru slater slater biru itu kliknya gila kalau misalnya slater biru sekarang dipakai sayang banyak yang enggak pakai dulu dipakai banget ya sekarang kalau dipakai lagi sebenarnya oke untuk membunuh goter di round 2 di round 1 juga bisa kalau misalnya dia sakit attacknya sama kliknya nih dikrit itu langsung hilang gua nanti goternya nanti apalagi kalau misalnya ada Red Demon Meliodas yang biru tuh itu juga ngeri juga itu bisa mati gotor gua kredit resisten kritis fans ini baru resisten 4% nane resisten 4% baju ini karena baju urc pasti gue daftarin nih gua dapet dari goter SSR biru ya Jadi kalian dapat goter SSR biru di apa aja jadi url kalian bakal dapat kostum ini resisten 4% ini ini bermanfaat buat gua karena nanti kalau gue ketemu hoser piercingnya gede ada sistem itu nanti berkurang piercingnya itu berkurang gitu terus gua ketemu sama yang lawan yang warnanya hijau misalnya Escanor lah misalnya dia nyerang gua itu dia enggak si goter gua bisa nahan karena resistennya cukup besar itu itu pentingnya terus eh Escanor hijau sorry ya Escanor hijau bener tadi sekitar hijau nah itu yang selanjutnya adalah eh goter goter create defense 8% nih gila nih kerti pada 5% jadi gua kalau diserang sama slater juga masih bisa nahan ya ini dapet dari SR goter yang hijau terus yang ini ini dari SSR nya yang kritisisten juga jadi gua udah bener-bener anti-krit si goter gue ini kostumnya bener-bener anti-krit jadi gua enggak kalau untuk nge-krit goter gua antara sujari cojari kokan emang elemennya hijau ya tapi kalau dikrit tetap sakit nah dia nyoba krit goter goto gak berat kenapa karena kostumnya gua semua krisisten retresisten krit defense itu gua nggak bisa di one hit atau round 2 dibunuh sama Jericho gitu makanya Jericho nggak kepake banget sekarang ya yang ini ini sebenarnya SR resistance gua nggak pakai karena gua butuh krit tadi udah gua jelasin ya krit 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 ini gue biar gua bisa bertahan kenapa gua butuh krit kenapa gua butuh krit nanti gua jelasin nah senjatanya gua tersayang ini baru empat nih gua udah beli ini di sekretizer ini juga sama ya ini dapat dari sekretizer sekretizer ini gua beli juga di sekretizer kosmetik-kosmetik gua udah ada 5 ini gua beli di sekretizer terus ah dapat dari hero of niti kalau nggak salah ya Hai nambahnya recovery rate life steel life steel regeneration dan recovery rate nih kalau kosmetik banyak life steel kalau kita langgejut ke equipment ya dan equipmentnya gua pakai ini sementara SR nanti gua ganti SSR ya life steel ini attack attack defense defense HP HP bang kenapa lu nggak pakai HP dev ya gue beda gua nggak pakai HP dev karena gua mau goter gua bisa DPS bisa hidup lama gimana bang caranya ya gini kan AOE sama kayak hoser memang serangannya nggak sesakit hoser tapi begitu ulti itu lumayan sakit gua dan nambah darahnya gede kalian bayangin kalian pakai HP dev goter nih HP dev kalian diserang terus bak 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 sedang kalian nggak bawa king nggak bawa healer nih lama-lama mati goter lu jadi ya gua nih kan nggak bawa healer nggak ada healer karena gua nggak bawa healer gua pakai life steel sehingga begitu si goternya nyerang itu darahnya langsung nambah banyak nah disini gua HP ya ini HP HP ini masih 100% gua mau tempah lagi nanti di depan terus ini juga HP semua defense ketek ketek karena nanti kalau begitu gue nyerang life skill-nya menambah banyak ya hidup lagi goter gua penuh lagi kalau diserang musuh bapak gua diincir musuh nih di round 1 round 2 goter itu kan sering diincir ya goter karena pasti sering diincir musuh nih uh digebukin HPnya sampai kecil begitu lo ulti darahnya penuh lu lagi gedeg gak musuh lu itu maksud gua makanya gua pasang lifesteal ya oke kita uji coba nih kita uji coba aja goter di pvp Oh ya gua menunjukin nih ya goter yang biru nih yang biru yang biru nah yang biru tuh udah gua jadi new air demi ini demi dia bisa dapat kostum setimnya gua tetap pakai King ya ini yang pakai Merlin bisa juga sih bisa Merlin bisa King sebenernya kalau gua pakai Merlin statusnya bakal nambah banyak tuh asik ya padahal Merlinnya baru level 65 bintangnya sama bintang 6 sekarang pakai King lebih kecil padahal ekipnya King lebih banyak dan kostum kosmetiknya King gua juga banyak kita bongkar King lah gampang tapi lebih gede kalau masih Merlin statusnya gua sebenernya sebenernya nih sebenernya saat ini gua mau pakai King ya untuk si goter biar lima energi ini hilang lima energi bom langsung hilang gitu tapi sebenernya gua gua lebih suka kalau dia pakai Merlin gua lebih suka dia pakai Merlin karena statusnya lebih jauh lebih tinggi ini marl berlepon lima lho Merlin gua kameran gelap 70 goter statusnya lebih naik lagi secara keseluruhan daripada gua pakai King ngeri ya Nah itu nanti eh sebenernya gua rekomendasi dia pakai Merlin untuk basic statusnya tapi gua rekomendasi juga pakai King untuk kombinnya karena ngilangin lima ultimate goter itu bener-bener sakit sih untuk khusus goter gua lebih prefer King gua lebih prefer combine attack-nya daripada statusnya statusnya dia basic statusnya dia ya kecuali kalian nanti mau barengin nih goter sama King ya substans kalian Merlin itu cakep kayak King Bram tuh substansinya Merlin goter tuh Merlin ya oke udah jelas sampai sini ya basic status untuk goter association-nya Merlin tapi kalau kalian mengutamain combat attack associate-nya King oke kita langsung coba aja pvp pakai goter oke di sini gua pakai timnya sama kayak kemarin kita coba di challenger ya kita coba di challenger pake foot avation di sini kita akan gua akan menunjukkin fungsi dari lap silenya si goter fungsi goter dan gimana caranya bermain barbar pakai goter oteknya 9000 gua bakal naik ateknya ke-10.000 sih nanti ekipnya bakal gua jadi B5 semua teks 10.000 biar lap silenya makin sakit HPnya juga kita beli nanti bisa sampai sebuah 10k tambah gedeg tuh di ajar-ajar rapinya penuh lagi ajar-ajar rapinya penuh lagi kita search aja ya oke kita langsung nge match yang selanjutnya lawannya adalah King Bro oke kita langsung nge match yang selanjutnya lawannya adalah King Bro ehm ih sesennya kecil loh gua kenapa ya setiap kali bikin video sesennya kecil kita langking Bram kita langking Bram kita utamain kita utamain goter nih kita karena gua mau nunjukin goter ke kalian ya gua bakal utamain goter untuk ulti biar dia cepet ulti kita iseng ke goter serang habis itu kita serang pakai hoser oke ih sakit goter gua serangan satu aja ini udah 50k ya Hai Rify gua males sih kalau misalnya dia oke deserang goter gua aman ya waduh dibarbar sama si wah ngeri nih gua nggak bisa uti nih diserang sama sama namanya sama si King nih atau masih goter waduh diulti dinamati nih gadeng dia mati semua sama hoser-hoser-hoser ngebantai semuanya nih gua nggak bisa nunjukin kemampuan goter di pipi ini maaf ya mati semua sama si hoser kejam hoser emang kejam hoser hoser gua terlalu kejam ya mohon maaf sekali lagi lawannya cc kecil soalnya kasihan aduh mati dia udah nanti kita bakal ngadain mes kedua deh gua tunjukin meski dua ya nggak enak nih soalnya gua nggak bisa ngasih contoh yang bener hai 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 diilangin ya klasik lah dah habis ini gua bakal hajar dia pakai Lee Blue ya atau gua ajar pakai si goter aja lah gua aja pakai goter aja lah karena temanya goter ya gua aja pakai goter lah tapi gua pingin banget nih pakai Lee Blue ya ya goter serang terakhir lah gua nggak tau dia mati itu enggak sama Lee Blue gua kayaknya sih mati nanti kita bakal next kayaknya bakal bongkar Lee Blue dia mati 83k padahal kalah elemen dari buku gua duh nih contoh yang tidak baik ya contoh yang tidak baik nih kita lanjutin di satu match ya kita lanjutin mes selanjutnya lanjutin mes selanjutnya oh Terima kasih Karena tadi ngelawan musuh yang ibarat yang gak sepadan Jadi gue gak bisa nunjukin Ini lawan yang pas nih Ini lawan yang pas baru yang pas Demen gue nih ketemu lawan yang pas Nih dia gak akan bisa ngapa-ngapain kok kalian giniin Serang Kasih Disable attack dia gak bisa attack ya Nah di bluenya hajar goternya musuh ya Hajar goternya musuh Nah ini disable attack nih dia nih Nah udah Dia udah gak bisa ngapa-ngapain nih Next round gak bisa attack Paling yang bisa attack cuma goter sama si Arthur nya Kalau kartunya B2 Hmm Waduh cepet banget Jangan cepet-cepet cuy Waduh gue lupa makan-makanan lagi Gue lupa makan-makanan ya Gak apa-apa lah Ini gue giniin aja Satuin kartunya Terus gue serang pake Hoser Habis itu gue serang pake liblue Pake serangan yang satunya ini Yang burnnya dia Nah next round kita bakal Hajar si Goter musuh pake liblue Ini mohon maaf ya Mohon maaf gue Mau nyontohin goter Cuman Skill goternya gak keluar-keluar Ya intinya gitu lah Gue buat si goter pake lapsteel Jadi kalo misalkan ulti Itu nanti bakal gede Nambil HPnya juga bakal Nambahnya gede Sekali ulti itu bisa nambah 30k loh Serius Bisa nambah 30k Ini Terus gue ulti aja Gue ulti dia Terus gue serang Pake serangan biasa ke goternya Soal defy Kita liat nih Nambah HPnya liblue Seberapa banyak nih Kan HPnya tinggal dikit lagi ya Kita liat nih BAM 116k Nambah darah 53k Oke Nambah darah 11k Ih HP liblue gue penuh lagi Aduh Kasian gue Gue kasian sama bahannya sih Udah ngabisin capek-capek HP gue penuh lagi Oke Dihajar nih liblue-nya Extort Aduh Sakit Stop Jangan diserang Oke Nggak diserang Hmm Kita solidify Terus pake Ini Kita serang pake Kita serang pake liblue dulu Biar HPnya nambah ya Terus abis itu Kita Hajar pake Hoser Sengaja gue biar nambah HP dulu nih Liblue nih Jadi bisa gue hajar pake Hoser atas semua sih Cuman gue mau HPnya nambah dulu Nambah HP 10k Jadi Next round Nggak mati liblue gitu Eh gila Kartu Gotor Nggak keluar-keluar loh Kasian gue sama viewer gue Mohon maaf ya Sekali lagi Mohon maaf Oke kita gabungin kartunya aja Mati semua sih Mauser Udah selesai Eh nggak mati Bannya Keras juga Nah baru keluar skillnya Gotor Dari tadi Tungguin Bambam Aduh Kasian amat nih viewer gue nih Kagak dapet contoh Gotor nih Aduh dapet kartunya gitu-gitu mulu sih Kita kasih contoh deh buat kalian ya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi video Satu lagi video yang Bisa nunjukin kalo Gotor ini Gubutnya pas gitu Aduh Kartunya nggak keluar-keluar coy Jadi gue nggak bisa nunjukin kalian ini Ini kalo kalian merhatiin match video-video PPP gue dari kemarin kemarin Kalo kalian ngikutin Kalian bisa liat Gotor lifesteal itu Segege apa Oke Ini juga menarik ya Ini mudah-mudahan Mudah-mudahan Bisa memberikan tayangan yang menarik nih Nah ini menarik nih Ini menarik nih Ini match yang ketiga menarik nih Ya Menarik buat kalian Kita buff si Gotornya Gotor langsung serangan B3 nya dia Abis itu Kita Satuin Kartunya Ozer Disini kita bermain tempo guys Jadi nggak asal nyicil-nyicil ya Oke 2 turn dia nggak bisa nyerang Nice Tapi gue kayaknya nggak akan bisa ulti Karena dihajar sama si Ini nya sih ya Dihajar sama si Merlin nya nih Merlin nya nggak akan Biarkan gue ulti ya Pake Gotor Tapi nggak apa-apa sih Oke Kita serang gini Kita serang pecauser Bar-bar Next round Mudah-mudahan bisa ulti nih Si Sama namanya Si Gotor nya Oke tebel banget nih Musuh gue tebel banget Kayaknya sih sup nya dia Guild Thunder ya Tapi kita bakal ngalangin dia attack Kita bakal ngalangin dia untuk attack Efficient Gagal attack Nice 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 Kita bakal serang dia Pake Gotor Kalian akan liat life steal nya Kayak apa ya Kalian liat life steal nya Kayak apa Ini serang Oke Terus Kita incer Arthur nya Pake Eli Blue nih Biar dia nggak bisa ulti Ini kita serang Kita liat Berapa darah yang balik dari Gotor Anggap aja Gotor nya sekarat nih BAM 125K Sakit Lebih sakit Daripada ulti nya Hoser Balik HP 43K 43K HP nya balik Bayangin Gila nggak tuh Mobil berisik nalpotnya Mau mati dibunuh sama si Ini Sama si Eli Blue Semuanya Oke Ini gue serang Oke ini gue serang Pak Khauser Tadi kayak gitu ya Kalian liat tuh 43K Nambah HP Itu Menurut gue Suatu hal yang Luar biasa sih BAM Jadi kalau kalian diserang Habis-habisan Gotor Begitu Gotor nya Utin Nambah HP 3K Penuh lagi ya Musuh pasti bete Ini yang Yang gue masuk Dengan imbahnya Gotor Lifesteal ya Gotor Lifesteal Versi De Leon Oke BAM Nah Selesai Kita menang 3 kali begitu turut Di Challenger Intinya adalah Tadi gue udah jelasin ya Gimana caranya Pake Gotor Gimana caranya Gotor gue yang Pake Lifesteal Manfaatnya apa Dan lain-lain Sekali ulti Tadi 125K Dengan attack 9K Bayangin Kalau misalnya Attacknya 10K Padahal Dia bawa Guild Thunder Sebagai sup loh Guild Thundernya sup Itu nambah defense Gede ya Terus juga ada Arthur yang nambah HP gede Mati semua Ratak Tinggal 1 Oke Itu aja dari gue Sekian dari gue Tolong di Like dan di subscribe Tolong di subscribe ya Biar gue semangat Untuk bikin videonya lagi Mungkin next Gue bukan bongkar 70s lagi ya Next content Tapi gak tau deh Kayaknya gue masih ada Hero yang mau gue bongkar Gue bakal bongkar Ellie Blue nih Tapi Mudah-mudahan Sebelum gue bongkar Ellie Blue Subscriber gue Udah 300 ya Amin Jangan lupa di subscribe See you next video Sampai jumpa di video selamat menikmati